Kenapa perasaannya kok akhirnya bisa dibikin film nih yang kesedihan kemarin? Gue gak merasa bikin film sih sebenernya Tapi difilmkan ya Karena dokumenter gitu ya Kayak gak percaya Maksudnya kayak Hard to believe gitu Kok ya yang difilmin tuh anak-anaknya udah gak ada Temen-temen, sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku Kayak kadang-kadang misalnya pas soothing gitu ya Video lagi flashback Lihat footage video gitu anak-anak kemarin Terus kita lagi manggung gitu Kayak ya Allah kok jadi difilmin sih Kok gak harusnya gak sama-sama gue sih Masih banyak rasa-rasa gini Ada rasa sedih ya? Atau teraruh? Gak pasti Pastilah sedihnya pasti Pasti banyak Pasti Ya Karena Ya karena maksudnya Padahal gak ada ya Harusnya disini Harusnya begitu Itu berapa lama Untuk mengiyahkan Wajak ini Pas kejadian Lama Lama sih Sapa bulan 5 Dari akhir januari Dari akhir januari Iya Maksudnya Kalau mengiyahkan Ini dibuat film Karena memang awalnya kita juga gak tahu Aku juga gak tahu Ujungnya akan jadi apa Karena Proses Syutingnya itu sendiri Itu Kameramen ada tim gitu ya Aku tuh sebenarnya udah dari sebulan sebelum kejadian gitu Jadi aku juga sebenarnya belum tahu Ini buat apa Buat film Yang akan tayang di bioskop kah? Atau hanya Hanya akan jadi dokumentasi pribadi kah? Dan kita juga belum Belum ngobrol secara Secara Pastinya gitu Karena memang masih sangat susah untuk mengambil keputusan Ya mungkin Setelah lebaran Baru bener-bener oke Bismillah Dengan footage video yang ada gitu Dengan aku yang udah diikutin sama kameramen gitu Kita akan bikin film dokumentasi Yang akan tayang di bioskop kah? Sempet risih Terus Kenapa sih ketika lu diikutin kameramen kan Pas kejadian lu diikutin terus Sempet risih juga kan? Sebulan setelah kejadian itu udah mulai diikutin Risi banget Maksudnya Ya Kan kita berawal dari anak band ya Gue berawal dari anak band sama anak-anak gitu Di sosial media pun Gue dan anak-anak bukan pribadi-pribadi orang yang memang suka mengumbar kehidupan pribadi Kecuali memang yang perlu di-share gitu Ini kan kayak 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 Gue gak mau ini di-share gak bisa kan? Karena kamera itu kan selalu ada Dan itu risih banget Maksudnya Kadang-kadang Kadang-kadang gue pengen melakukan hal-hal yang memang Mengungkapkan rasa kangen gue ke Ke gilan atau ke anak-anak Jadi kan kadang-kadang malu gitu Ini mau gak mau harus Harus ada Dan tertangkap di kamera Terus gue yuk lihat tadi diseret